Kita beranjak ke topik lainnya saudara, hingga minggu pagi tadi, banjir yang berendam Singkawang Kalimantan Barat sejak Sabtu sore belum sepenuhnya surut. Pemindahan puluhan pasien RSUD Abdul Aziz dari ruangan yang terdampak banjir masih berlanjut. Menembus air yang masih tergenang, satu persatu pasien dari Bang Salbedah dipindahkan bersama dengan ranjangnya ke ruangan kelas 1 dibantu polisi, TNI, dan Basardas. Total ada 22 dari 62 pasien terdampak banjir yang pagi ini dievakuasi ke ruangan lain yang lebih layak. Pada Sabtu malam baru 14 pasien yang dipindahkan, sehingga proses evakuasi terus dilanjutkan. Inap anak, bedah, penyakit dalam, serta VIP. Nah, untuk jumlah yang terdampak itu sekitar 62 pasien. Tapi sejak tadi malam kita sudah menyevakuasi yang di VIP maupun di Bang Salhanat. Pagi ini kita evakuasi yang di Bang Salbedah, ini di dalam. Dua kecamatan terdampak banjir sejak Sabtu sore adalah Singkawang Selatan dan Singkawang Barat. Selain karena derasnya hujan, banjir di Singkawang Kalimantan Barat diperparah oleh jebolnya Tanggul. Rumah sakit umum daerah Abdul Aziz, perubahan warga, hingga jalan raya serta hotel terendam sejak Sabtu sore. Total 62 pasien yang sedang dirawat inap di rumah sakit terpaksa diungsikan secara bertahap. Dan untuk mengetahui informasi terkininya, kita segera bergabung saat ini dengan jurnalis Kompas TV, Novi Saputra di Singkawang Kalimantan Barat. Untuk kondisi sekarang, Novi, bagaimana keadaan di sana? Apakah banjir sudah sepenuhnya surut? Ya, dapat saya sampaikan dari kota Singkawang, sejak pagi sampai siang ini, seminggu selimut. Ketik banjir yang tempat menyebabkan kemacetan pada Sabtu sore hingga Sabtu malam pada kemarin seperti di Jalan Pasir Panjang di Keselamatan Singkawang Selatan ataupun di kawasan Pasar Kasekok di Kelukaran Sedau, ini setelah sebetulnya bisa dikatakan bebas dari banjir. Namun, banjir masih menggenangi di beberapa kapasitas di kota. Contohnya saja misalnya di kawasan Rumah Sakit Umum Keairah, Abdul Haji. Di bagian belakang, di Kelukaran Sedau sendiri masih menyisakan sedikit genangan banjir. Namun, tadi pagi, Balikota telah menginstruksikan dinas kebersihan dan bersama warga untuk melakukan gotong-goyong, membersihkan renasih. Hal ini dilakukan untuk mempercebat turunnya air dari kota menuju laut. Demikian, dapat saya katakan. Oke, untuk kondisi banjirnya sedemikian dan sempat ada kendala juga terhadap operasional dari Rumah Sakit Umum Daerah, Abdul Aziz. Untuk keadaan operasionalnya saat ini bagaimana? Ya, tadi kami sempat berbincang dengan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Abil Aziz Kota Singkawang, Dr. Hardin. Beliau mengatakan, salah satu yang paling terkendala saat ini adalah Rumah Sakit Umum Daerah ini tidak bisa menerima pasien rujukan untuk sementara waktu. Seperti diketahui, Rumah Sakit Umum Daerah ini adalah salah satu pusat rujukan, terutama dari kawasan kebupaten sekitar. Seperti misalnya kebupaten Sampas, kebupaten Bengkayaan, bahkan dari kebupaten Landak. Hal ini terpaksa tidak dapat diberikan, ya ini menerima pasien rujukan tersebut. Namun hal ini akan berbeda jika pasien yang dihujuk atau pasien yang memang membutuhkan perawatan darurat. Misalnya perawatan di ICU, jadi Rumah Sakit masih dapat melayani hal-hal yang seperti tersebut. Baik, bagaimana kemudian, ini hal yang mungkin juga krusial begitu, bagaimana kemudian ada keterangan dari pihak RSUD berhubungan langsung dengan operasional ini dan penanggulangannya sekiranya ada fasilitas-fasilitas yang rusak begitu? Tadi kami sempat, Direktur Rumah Sakit menyampaikan, sejak air mulai meninggi tadi malam, pihaknya telah mengevakuasi perawatan-perawatan yang berhubungan, terutama perawatan elektronik dan stok obat yang mengevakuasi dari tempat rendah dan dipindahkan ke ruangan yang lebih tinggi. Sehingga bisa dikatakan belum ada kerugian-kerugian secara material yang terjadi atas terutama perawatan rumah sakit. Namun, memang dari empat bangsal ini, memang sangat terdampak ya, ini dari bangsal penyakit anak, bangsal penyakit dalam, bangsal bedah, dan VIP. Terdapat 62 pasien dari bangsal yang berada di empat ruangan ini. Dan tadi malam, 14 pasien telah dipindahkan ke ruangan kelas 1, kemudian pagi tadi juga, 22 pasien kemudian juga dipindahkan. Dan sisanya masih menunggu ruangan yang tersedia. Namun, pihak rumah sakit juga telah meminta bantuan dari pihak kepolisian, TNI, dan Basaknes, untuk membantu melakukan proses evakuasi jika hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Misalnya, terjadi kenaikan air. Demikian. Dari Singkawang, Kalimantan Barat, Jurnalis Kompas Divino Visa Putra melaporkan. Terima kasih.